ini biasanya dijual belikan di parung-parung Taiwan itu bakul sarapan pagi gitu loh temen-temen itu biasanya ada selamat pagi selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aku jumpa kembali bersama aku Trisnania bersama ama-amani teminci seseh Oh ama teminci seseh woi kode tahu ya nah ini nenek lagi habis istirahat habis makan pagi tapi karena sekarang tak tinggal bekerja dia tak tinggal aktivitas terus bila istirahat lalu ini sudah siang liai guna nih siang sejau ngantuk katanya temen-temen wawon ama atau becasa apa di jatuh ceritian tak cek nalai nak kesemok ciam kui ama ya biar cian cian eh aneh ya 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 ngantuk banget ngantuk banget gitu beberapa hari ini lagi gak enak badan temen-temen ya nalai ngantuk2 Terima kasih telah menonton Semalam saat ini bubuknya nyenyak Tapi karena mungkin habis makan obat ya Itu ya Udah 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 Nenek itu tipe yang suka ngomong ya teman-teman Ngomongnya sampai kemana-mana sampai aku gak paham Ngomong apa Proof Sementara Juli Hari ini adalah hari minggu Kebetulan anak-anaknya nenek Lagi pada sembahyangan teman-teman Jadi enggak ada yang ke sini Karena memang lagi punya kesibukan di luar Dan Pak Boss sebenarnya dia juga hari ini lipat Tapi karena ada sembahyangan Jadi mereka semua pergi sembahyangan paling nanti pulang ya setengah dua ini masih jam 12 lebih setengah satu tepatnya tapi nenek belum makan siang belum mau mintanya nanti jam 1 dan makan siangnya nenek tuh simpel ya temen-temen cuma goreng-goreng kiam kue itu kayak apa ya makanan khas Taiwan gitulah terbuat dari tepung beras nanti digoreng kayak gitu simpel makanannya Simbah sekarang super simpel sekali itu kalau siang kalau malam pastinya aku masak temen-temen ya ini juga karena Pak Bos nggak makan di rumah biasanya kalau minggu beliau di rumah itu aku juga siang masak malam masak jadi sehari masak dua kali tapi karena ini bagus ada kesibukan di luar jadi siang aku hanya masakin Simbah dan ia untuk kita berdua makan jus jeruk nenek sebelum makan harus mengkonsumsi jus ini ini katanya bisa memperlancar BAB nya nenek jadi ini enggak boleh setip harus selalu ngetok di rumah nah ini yang aku maksud tadi teman-teman kiam kue salah satu makanan khas Taiwan yang saya tahu ini terbuat dari tepung beras sama lobak putih setau saya ya tapi karena saya belum pernah bikin sendiri jadi jelasnya itu saya kurang paham tapi pastinya bahan utamanya adalah lobak putih sama tepung beras ya guys nggak usah berlama-lama kita langsung masak saja karena ini juga sudah jam setengah Sabtu sudah waktunya Nenek makan siang meskipun pagi tadi beliau itu makan siangnya agak siang tapi memang Nenek itu kalau makan pagi ya sekitar jam sepuluhan baru makan terus jam sebelas baru selesai karena memang Nenek kan masih bisa makan sendiri meskipun pelan-pelan tuh jadi ya sampai selesainya makan obat itu udah jam sebelasan nah ini masih selang satu jam setengahan sudah mau masuk waktu makan siang jadi perut itu sebenarnya masih belum lapar tapi karena sudah waktu makan siang ya mau nggak mau harus makan makannya Nenek itu sekarang siang itu makannya nggak begitu makan yang berat-berat gitu loh tapi nanti jam tigaan biasanya Nenek itu minta minta susu lah minta roti atau minta senek-senek kayak gitu jam tigaan waktunya Nenek mau tidur siang itu biasanya minta susu atau enggak ya senek-senek makanan ringan kayak gitu buat menganjil perut kayak gitu temen-temen soalnya nantikan Nenek siang tuh biasanya tidur sorenya itu kan sampai jam 6 malam setelah saya selesai masak buat makan malam baru tak bangunin gitu itu udah rutinitas sehari-hari seperti itu temen-temen jadi kalau malam Nenek memang harus makan karena siang kan cuma makan makanan ringan ya bisa dibilang gitu jadi maka malam-malam itu kan panjang ya sampai besok pakai itu harus makan nanti tengah malam itu Nenek juga minta susu lagi gitu buat ganjil gitu buat ganjil perut supaya nggak kelaparan atau enggak kerucuk-kerucuk perutnya gitu eh eh Bismillah minyaknya kebanyakan enggak popos ini diiris kecil-kecil diiris seperti segi panjang gitu jadi beberapa bagian ya ini tadi sudah tak iris-iris temen-temen tapi nggak bisa dikeluarkan gimana nih nah mau nggak mau ya harus penyak tuh setau saya ini ada beberapa macam rasa ya teman-teman ada yang dicampur sama daging longhalal ada yang dicampur bersama sayur-sayuran jamur-jamur jadi yang khusus vegetarian itu biasanya kayak simbahku ini itu biasanya belinya yang sama sekali nggak dicampur apa-apa ya kayak gini lah ini kan sama sekali nggak dicampur apa-apa ini pure hanya lobak putih sama tepung beras tahu saya gitu jadi ini enggak ada daging yang non-halalnya artinya saya bisa makan teman-teman Bismillah ini enggak tahu entah saya yang kebangetan apa gimana mangkuknya nenek yang buat sarapan sampai belum tak cuci sudah mau buat makan siang soalnya tadi kan nenek sarapan itu kan tak tinggal mergawi ya teman-teman tak tinggal apa itu istilahnya bersih-bersih rumah ya jadi habis selesai bersih rumah itu aku langsung nyambung sarapan sekalian teman-teman jadi ini aku juga perutnya belum lapar sebenarnya masih kenyang tapi ya gimana kalau enggak gitu nanti itu teman-teman nenek lemes telat makan ya itu juga enggak bagus jadi yo ini key bahwa aku seke banget teman kopi kirinya sampai urung takde ciris arap makan siang jadi emang siang itu sekarang jarang masak masih teman-teman karena ya itu tadi untuk makan siang untuk makan siang itu kita belum lapar gitu loh teman-teman jadi ya paling makanan ya ya ini kayak gini makan-makanan ringan yowes agak enteng lah teman-teman Alhamdulillah daripada jaman pertama kali datang kesini itu masuk rumahnya nenek dulu itu aku masak selalu dua kali jadi siang itu masakin nenek sore masakin pak bos sama nenek buat makan malam kayak gitu tapi karena sekarang itu nenek yowes umur semakin 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 bertambah itu napsu makan tuh semakin kurang terus juga dengan siklusnya nenek setiap hari atau kehidupannya nenek setiap bangun pagi sampai siang dan malam itu memang seperti itu setiap hari teman-teman jadi nenek memang bangunnya itu siang terus makan paginya itu juga sudah siang jadi yow yow seperti itu sekarang Alhamdulillah karena nenek sudah semakin berumur napsu makannya kurang jadi sekarang menjadi semakin berkurang pekerjaan saya meskipun keributan bersih-bersih rumah tetap tapi setidaknya saya itu ada berkurang di masa ini teman-teman meskipun ini juga masak tapi kan cukup simpel enggak kayak dulu waktu pertama datang pas nenek masih sehat-sehatnya itu itu kan siang aku juga harus masak menu buat nenek terus nanti malam pak bos pulang itu masak lagi buat mereka makan seperti itu jadi Alhamdulillah lawes kabaiki ngarek pilih jalani kabaiki ngarek pilih bersyukur kita ya teman-teman itu perlu banget memang bersyukur itu perlu kalau kita hanya memikirkan kerjaku kok abut yow kok rumah sakurung leren takpunis kerja iki rumah sakurung sampe lengkuh tapi seharus ngerjakan nih ini kalau kita mikirnya disitu terus kita nggak akan naik-naik teman-teman karena emang kerja itu harus terus dengan rasa seng ikhlas karena kita disini juga akan digaji otomatis bos juga nggak mau rugi lah ya kayak gitu kalau kita hanya diam terus rumah nggak diurus nenek nenek pasti ya nggak diop ini kayak gitu ya pastinya bosnya merasa dirugikan kan seperti itu jadi hubungan kita sama bos itu harus bener-bener seimbang sama gitulah bagus butuh ke tenaga nyawa diwe dan dia bisa mempunyai apa yuk kamu jawab untuk gaji kita kita pun disini juga akan membutuhkan pekerjaan dan membutuhkan pagaji tersebut gitu jadi ya wis saling gitu aja lah teman-teman ya kalau kita hanya melulu ngeluh kayak gitu pastinya nggak akan berkembang pastinya juga nanti ujung-ujungnya pengen pindah kayak gitu capek teman-teman karena dari pengalaman saya yang sudah-sudah itu ya bukan mengeluhnya saya itu bukan karena capek tapi lebih ke dulu itu ada perlakuan yang kurang baiklah dari pihak majikan sendiri itu yang dulu-dulu tapi ya sudah lah ya Alhamdulillah di rumah nenek ini sudah mengubati semua yang dulu pernah yang harusnya saya dapatkan hak-hak saya tapi saya nggak dapatkan Alhamdulillah di rumahnya nenek ini saya bisa mendapatkan semuanya itu seperti itu kalau diomong capek ya pasti capek namanya juga kerja ya teman-teman apalagi kerja ikut orang itu kan nggak sebebas kalau kita itu di rumah sendiri jadi yukabehki tergantung piling lakoni piling menjalani dan banyak-banyak bersyukur ya teman-teman karena di bawah kita itu masih banyak yang mendapatkan perlakuan kurang baik dari majikan masih banyak yang di bawah kita itu masih banyaklah teman-teman yang kekurangan gitu jadi ya mau gimana posisi kita sekarang harus tetap kita jalari harus tetap kita syukuri seperti itu ya 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 Alhamdulillah ini kiam kue sudah matang temen-temen tinggal kita sajikan buat nenek puse kue makan temen-temen ini punya aku tak tambahin sambal bismillah makan kiam kue bareng Simba enak ini temen-temen bismillah ada yang pernah cobain kue loba putih ini biasanya dijual belikan di warung-warung Taiwan itu bakul sarapan pagi itu loh temen-temen itu biasanya ada ini acara yang disukai Simba jadi denger besura fokus kalau temen-temen lihat videoku di awal-awal sama nenek yang sekarang beda ya temen-temen ya sekarang orang lain tuh bisa lebih bersahabat dari yang dulu loh ikunya sangat besar sekali corwatu ke atos tapi sekarang Alhamdulillah ya pastinya garis besarnya kita disini emang tugasnya menjaga video ya jadi ya kita memang harus punya sifat kasih sayang temen-temen karena jaga orang tua itu memang harus ekstra sabar tenaga juga harus disiapkan mental terutama ya Alhamdulillah jalan hampir tujuh tahun jaga beliau dari dulu yang awal-awal seperti itu ya namanya juga proses ya pasti dari susah dulu sampai sekarang Alhamdulillah lah semoga beliau sehat terus semangat ya temen-temen terutama buat temen-temen yang punya profesi seperti saya jadi TKW di luar negeri khususnya menjaga lansia harus tetap ekstra sabar di agak sabari dikuat ke mentali ya temen-temen ya jaga kesehatan juga terutama ya sudah temen-temen saya akhiri dulu buat temen-temen yang baru menemukan channel aku jangan lupa bantu like subscribe dan di komen aktifkan juga tombol loncengnya supaya jika aku upload video video terbaru temen-temen akan mendapatkan notifikasi saya akhiri dulu terima kasih banyak sampai jumpa di video berikutnya sampai jumpa di dalam waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh poik Bye-bye Bye-bye Ya 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 Ok 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati